Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal meluruskan pemberitaan di media online yang menyebutkan ada 12 santri di salah satu pondok pesantren telah positif terpapar corona. 12 santri yang terpapar corona tersebut bukan berasal dari pondok pesantren, melainkan anak-anak yang tinggal di salah satu rumah yatim, namun dengan yayasan yang sama. 12 santri yang diinformasikan positif COVID-19 tersebut merupakan anak-anak yang tinggal di rumah yatim Bina Anak-anak Soleh Putri milik Yayasan Olinuha. Rumah yatim tersebut masih satu yayasan dengan pondok pesantren, namun beda lokasi. Sejauh ini, di pondok pesantren Olinuha, aktivitas para santri telah berjalan normal. Direktur pondok pesantren Olinuha mengatakan tidak benar jika santrinya ada yang positif terpapar corona. Selama ini, pihak pesantren telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai himbawan dari pemerintah. Bahkan sejak dibuka KBM, tatap muka sejak awal bulan September lalu, para santri tidak diperbolehkan berinteraksi dengan orang luar pesantren. Jadi tidak benar, disini tidak ada yang terpapar virus COVID-19. Dan kita selama ini baik-baik saja. Protokol kesehatan seperti apa lagi? Oh iya, protokol kesehatan disini ada pembiasaan, kita namakan adaptasi kebiasaan baru pondok pesantren Olinuha. Yang jelas 3M itu tercakup. Kita melakukan swab tanggal 19, lalu akhirnya keluar itu sekitar tanggal 25 ya, dan positif 12 anak. Tapi alhamdulillah, semenjak swab sampai sekarang ya, boleh dilihat anak-anak sehat saja gitu. Tanpa keluhan gitu ya Pak? Iya, tanpa keluhan lagi. Misalnya sudah sehat. Pengasuh Rumah Yatim Bina Anak Soleh Putri yang juga milik Yayasan Olinuha, Herwin mengatakan. Pengasuh Rumah Yatim Bina Anak Soleh Putri yang juga milik Yayasan Olinuha, Herwin membenarkan bahwa 12 anak asuhnya telah positif terpapar corona. Kondisi tersebut diketahui setelah dilakukan swab massal pada tanggal 19 Oktober. Anak-anak yang dinyatakan positif corona pun langsung diisolasi mandiri. Selama masa isolasi, anak-anak yang positif terpapar corona ditempatkan terpisah. Dalam satu ruangan, hanya ditempati dua anak dan kegiatan pendidikan juga telah dihentikan. Masing-masing anak yang dinyatakan positif corona juga sudah menjalani test swab yang kedua kali tinggal menuju hasil. Sejauh ini, anak-anak yang dinyatakan positif corona kondisi kesehatannya baik, tidak ada keluhan apapun maupun gejala yang mengarah terpapar COVID-19.